selanjutnya izin mempertahankan diri nama semua masyarakat pertama dengan MPM 2154-07-004 dari kelas tab B disini saya akan mempersiapasikan apa itu power supply apa itu power supply power supply adalah satu daya yang dirancang sebagai sumber alus listrik untuk dialirkan ke sebuah komponen atau alat elektronika power supply memiliki variasi sumber tegangan yang dapat dipilih diantaranya 5, 9, 12, 15 volt atau bahkan tegangan negatif seperti min 5, min 9, min 12, min 15 volt dan berbagai ukuran lainnya penandaan regulator yang digunakan terletak pada kode 78 untuk tegangan positif dan 79 untuk tegangan negatif masing-masing regulator mampu melewatkan arus maksimal sebesar 500 sampai 1000 miliampere tentang power supply pada saat penggunaan akan elektronika daya semakin luas dan telah menjadi berbagai bagian yang sangat penting pada bagai bidang oleh karena itu pengembangan akan elektronika daya perlu terus dilakukan salah satu bagian pengembangan elektronika daya tersebut adalah satu daya atau power supply satu daya atau power supply merupakan sebuah peralatan elektronika yang berfungsi sebagai penyedia daya tegangan dan arus litrik untuk peralatan lainnya yang dengan prinsip mengubah kegangan listrik yang tersedia dari jaringan jalan-jalan ke nilai yang dibutuhkan ke beban rangkaian satu daya berfungsi untuk menyediakan arus dan tegangan tertentu sesuai dengan kebutuhan beban dari sumber daya listrik yang ada untuk mencukupi kebutuhan beban DC dari jala-jala diperlukan suatu rangkaian satu daya yang mengubah tegangan AC ke tegangan DC berikut gambar power supply 5V gelombang penuh untuk charger HP disini ada input daya sebesar 220V AC terus diubah ke DC sebesar 5V fundamental dalam power supply pengubah daya DC DC AC DC 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 converter tipe peralihan atau dikenal juga sebutan DC chopper dimanfaatkan terutama untuk penyediaan tegangan kurang DC yang bervariasi besarnya sesuai dengan permintaan pada beban daya masukan dari proses DC AC DC tersebut adalah berasal dari sumber daya DC yang biasa memiliki tegangan masukan yang tetap pada dasarnya penghasilan tenaga keluaran DC yang ingin dicapai adalah dengan cara pengaturan namanya waktu penghubungan antara sisi keluaran dan sisi masukan pada rangkaian yang sama komponen yang digunakan untuk menjalankan fungsi penghubung tersebut tidak lain adalah switch solid state electronic switch sepertinya misalnya transistor MOSFET EGBT GTO secara umum ada dua fungsi pengoperasian dari DC chopper yaitu penaikan tegangan boost converter dimana dengan keluaran yang dihasilkan lebih tinggi dari tegangan masukan dan penurunan tegangan bug converter dimana tegangan keluaran lebih rendah dari tegangan masukan Arduino R3 Arduino Uno merupakan board microcontroller berbasis ATmega328 memiliki E4 pin input dari output digital yang 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM atau pulse wide modulation dan 6 pin input analog sebesar 16 MHz oscilator crystal koneksi USB jack power ECSP heater dan tombol reset pemrograman pada microcontroller dimasukkan agar rangkaian elektronik dapat membawa memproses dan bekerja sesuai dengan rancangan program yang diinginkan komponen power supply yang pertama adalah transformator trafo adalah alat statis yang memindahkan energi listrik dari belitan primer ke belitan sekunder dapat mempengaruhi frekuensi ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan level tegangan AC dan mengisolasi sisa sistem elektronik dari daya AC gulungan primer transformator dihubungkan ke sumber dengan AC yang menghasilkan arus bolak-balik sedangkan belitan sekunder dihubungkan ke beban gulungan primer dan sekunder tidak terhubung secara fisik satu sama lain tapi karena induksi elektromatik mengikuti hukum ferde ada tegangan induksi pada lilik tan sekunder ada tiga fungsi utama transformator yaitu menaikkan tegangan menurunkan tegangan dan memberikan isolasi antara rampaian primer dan sekunder penyarah atau penyarah adalah alat yang digunakan untuk mengubah AC menjadi DC yang berdenyut penyarah dasar adalah dioda dioda ini adalah perangkat searah yang beroperasi sebagai penyarah dalam arah maju tiga rangkaian penyarah dasar yang menggunakan dioda adalah tipe jembatan setengah gelombang gelombang penuh dan jembatan gelombang penuh tiga filter filter power supply digunakan untuk menjaga agar komponen relak tidak muncul ataupun ini dirancang untuk mengubah DC yang berdenyut dari rangkaian penyarah menjadi level DC yang mulus dua jenis dasar filter power supply adalah filter kapasitansi C filter dan filter resistor kapasitor atau juga disebut RC filter C filter adalah filter yang paling selerhana dan paling ekonomis yang tersedia di sisi lain RC filter digunakan untuk mengurangi jumlah tegangan react menintasi filter kapasitor fungsi utamanya adalah melewatkan sebagian besar komponen DC sambil melemahkan komponen AC dari sinyal filter RC terdiri dari resistor dan kapasitor filter RC digunakan untuk menyaring sinyal dengan hanya memblokir frekuensi tertentu dan melewatkan frekuensi lainnya filter RC yang umum adalah filter high-pass yang dan filter low-pass macam-macam power supply yang pertama power supply AC AC atau rush bolak-balik tidak memiliki polaritas polaritasnya berubah terhadap waktu sesuai dengan frekuensinya dalam PS AC besar dan arah arus juga berubah sering waktu sumber sumber utama PS AC adalah alternator yang merupakan mesin listrik yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang bersibat bolak-balik kegunaan power supply AC adalah dengan dengan tegangan frekuensi yang standar terutama digunakan untuk mengoperasikan peralatan listrik seperti motor listrik kipas angin AC pompa dan lemari S dan lain-lain 2 power supply DC power supply DC memiliki polaritas tetap dalam PS DC besar dan arah arus tidak berubah terhadap waktu DC tidak memiliki faktor daya dan tidak frekuensi sumbernya adalah PS DC adalah baterai dan lain-lain selain itu kita dapat mengubah AC menjadi DC menggunakan rangkaian penyarah aplikasinya yaitu rangkaian dan rangkat elektronika kebanyakan menggunakan PC-DC seperti komputer printer televisi tar musik dan lain-lain yang ketiga adalah power supply tanpa transformator PS tanpa transformator tidak memiliki transformator untuk tujuan penurunan tegangan sehingga disebut power supply tanpa transformator disini kapasitor seri digunakan menunjukkan suplai AC 230V ke tingkat tegangan yang diperlukan kapasitor seri menurunkan tegangan keempat power supply SMPS atau juga disebut switch mode power supply adalah power supply elektronik dimana perangkat semikonduktor seperti MOSFET EGBT mengubah AC ke DC atau DC ke AC dengan mekanisme switching berkecepatan tinggi dalam SMPS teknik pulse wide modulation PWM digunakan untuk tujuan switching kecepatan tinggi dengan memvariasikan siklus kerja tegangan output dapat diubah sesuai dengan kebutuhan kami atau sendiri 5. power supply UPS atau unit ter unit ter power supply adalah PS listrik yang dirancang untuk memberikan daya kegeban selama tujuan darurat atau ketika input utama gagal sistem ini menggunakan ala penyimpanan energi listrik seperti baterai super kapasitor untuk menyimpan energi listrik ke-6 power supply teratur regulated power supply atau rps atau sirkut elektronik yang dirancang untuk beban variable untuk menghasilkan arus searah dan stabil dan menjaga tegangan konstan di seluruh beban rangkaian power supply terregulasi selalu menjaga tegangan konstan melintasi beban dengan mengubah arus input yang ketujuh yang terakhir adalah power supply linear linear ps adalah rangkaian elektronik yang dirancang mengubah power supply DC variable menjadi supply DC konstan dibutuhkan pasokan DC variable dalam input dan menyediakan pasokan DC yang stabil dalam output rangkaian linear memiliki fungsi pembatas arus juga kesimpulannya adalah power supply dapat juga berupa internal atau eksternal kebanyakan komputer desktop memiliki power supply internal yang terhubung langsung ke motherboard perangkat yang lebih kecil seperti laptop atau hard drive eksternal menggunakan PS eksternal untuk mengisi daya baterai yang ada di dalamnya sekian dari saya maaf bila ada tutup kata yang tidak berkenan saya berhubung diri wassalamualaikum untuk saya wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati